Selamat datang berita terkini Juli 2016 menjalin hubungan dengan boneka tampaknya sudah bukan menjadi hal yang tabu lagi. Bahkan ada seorang pria asal Tiongkok yang pada 2015 lalu menikahi boneka. Belakangan ini, giliran seorang pria dari Korea yang membuat heboh. Pria yang diketahui bernama June, 34 tahun itu, berpacaran dengan boneka yang bahkan diajaknya jalan-jalan tidur hingga makan bersama. Dilansir dari Mirror.kodotuka, Selasa, 28.6 June mengaku merasakan hubungannya bak menjalin kasih seperti pasangan pada umumnya. Ia juga memberikan nama Eva kepada kekasih bonekanya itu. Saya bertanya-tanya pada diri sendiri, bagaimana kalau saya menciptakan keabadian semu? Bagaimana jika saya memberi semacam kelahiran bagi sebuah boneka lengkap dengan identitas baru? Tutur Juni, boneka seks seperti Eva bisa jadi tempat buat memulai. Eva dan saya tidur dan bangun bersama, kami pergi berbelanja, terdakan, naik mobil dan bepergian seperti layaknya orang biasa. Kami tertawa dan menangis. Kami merasa bahagia dan kesepian seperti juga orang lain. Tak hanya itu, di akun Instagram pribadinya, June juga memposting foto-foto kebersamanya dengan Eva dari foto-foto tersebut. Keduanya terlihat berduaan di tepi sebuah pantai, duduk di kursi area taman dan masih banyak aktivitas lainnya. Terima kasih telah menonton!